Hutan Kemasyarakatan Juru Seberang yang berada di Kejumatan Tanjung Pandan Kebupaten Belitung mampu membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terkesan. HKM Juru Seberang menurutnya merupakan kawasan wisata unggulan karena berbasis kearifan lokal dan alam. Di hutan ini pengunjung dapat melihat secara langsung aktivitas penangkapan kepiting serta marina. Di hutan ini pengunjung dapat melihat secara langsung aktivitas penangkaran kepiting serta marina. Melihat potensi tersebut, Sandiaga Salahudin Uno akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenkom Maritim dan Investasi serta Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk mengembangkan roadmap dan master plan wisata. Hal itu perlu dilakukan karena lokasi hutan kemasyarakatan Juru Seberang masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung yang penting agar para pengunjung tertarik dan merasa nyaman ketika menikmati kondisi dan panorama alam yang ada. Lanjutan konsolidasi hari Senin dan Selasa di tempat Pak Bukati dan harapan kita juga agar langsung bisa terintegrasi dengan Bukit Paramah. Jadi ini adalah nanti salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Belitung dan juga yang kita akan kembangkan sebagai roadmap untuk master plan Provinsi Bangka Belitung. Saya harapkan ini juga di tengah-tengah COVID-19 adalah jenis pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih bisa diunggulkan karena ini alamnya indah, COVID-nya rendah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bangka Belitung Erizaldir Rosman mengatakan siap menindaklanjuti apa yang disampaikan Menteri Sandiaga Salaudin Uno serta akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Itu kita tindaklanjuti langsung besok rapat konsolidasi antara Kementerian Pariwisata Menko Maritim dan Investasi dan Kementerian Hikungan Hidup bersama Kementerian Provinsi dan Kabupaten Belitung dalam rangka memantapkan master plan pembangunan daripada kawasan hutan sosial juru serbang dengan Bukit Paramon yang mana integrasi kedua lokasi ini insya Allah kita akan jadikan sebagai salah satu titik destinasi pariwisata kita yang lebih baik lagi tentunya di bawah manajemen ataupun dorongan daripada Kementerian-Kementerian yang sudah berintegrasi tadi. Upaya membangun kawasan wisata hutan kemasyarakatan juru serbang akan dilakukan secara bertahap diperkirakan akan selesai tahun 2023. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.